Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, inilah pertemuan 12 ke mata kuliah dengan topik kompresor kompresor adalah suatu mesin atau alat yang digunakan untuk menghasilkan gas atau udara terkompresi bertekanan tinggi dengan cara memampatkan dimana udara disat dari lingkungan yang bertekanan atmosfer tetapi ada pula yang disat pada tekanan yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer siklus kompresi dan perkembangan pengetahuan tentang gas terkompresi telah menjadi dasar kemajuan pada penggunaan dan penerapan kompresor sebagai mesin yang menghasilkan gas terkompresi pada saat ini kemudian kompresor dapat diklasifikasikan berdasarkan cara konversi atau pengubahan tenaga atau cara kompresinya stilmu dapat dibagi menjadi kompresor pemindah positif atau positif displacement kompresor dan kompresor dinamik untuk kompresor pemindahan positif tekanan uap atau gas dapat bertambah dengan cara mengurangi volume gas yang bisa masuk ke dalam ruang silinder disini ini dia positifnya tadi positif displacement itu tadi dari reciprocate kompresor dan rotary kompresor yang reciprocating ini ada yang single action dan ada double action namun yang rotary itu ada helical screw liquid shrink scroll loop dan slidding fan sedangkan yang dinamik ada centrifugal dan axial ini kompresor perak kerjeganda satu tingkat dengan pendunya kemudian disini ini dia bentuknya sistemnya dari kompresor perak dan kerja sunggal jadi disini dia bekerja sama sistem yang berkira di atas dan di bawah pada saat dia mengisap terbuka katup inlet dan pada mengkompresikan katup inlet tertutup kemudian katup inlet terbuka dan proses inilah yang memperulang secara dengan satu siklus ini bentuknya skrut awal kompresi akhir kompresi dan pengeluaran ini kita tarikan ini awal isap seperti ini akhir pengeluaran dan akhir kompresi saat dia isap kembang masuknya tertutup ini ada katup jadi membuka dan mengutuk katup ini diaturlah oleh rotor yang di tengah ini yang bentuk kompresor centrifugal ini sudah masuk ini impellernya ini dipuser gambar samping terpotong ini ada rotornya ini stator ini assembly ini adalah bentuk daripada aksial kalau kompresi centrifugal mirip dengan kompas centrifugal ini bentuk seluruhnya saja yang membedakan ini dia aksial ini yang centrifugal bentuknya kompresi centrifugal ini aksial daripada bentuk ini kalau kita tengok bentuknya ini HPC design HPC design ini HPC design dan HPC sub-assembly ini 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 dua tingkat dan satu tingkat daripada koros centrifugal kompresor centrifugal ini bentuk dari kompresor centrifugal terpotong ini 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 gambar terpotong ini juga gambar terpotong dari kompresor semua gambarnya terus kita lanjut ini ada bagian-bagiannya ada impellernya intermagic spacer ada lugnot ada seal ada berjurnal disini ada cover and off coupling disini ini impeller yang dipuser kompresor centrifugal udara dan gas dari impeller masuk ke lipos ini adalah drop ini A ini yang membedakan antara single section dan double section double section satunya cuma satu double section satunya ada dua lanjut untuk kompresor dinamik gas yang dihisap masuk dipercepat alirannya oleh sebuah impeller kemudian menegikan tersebut diubah menjadi potensial untuk menaikkan tekanan pembagian lain kompresor dapat berdasarkan tekanan yang dihasilkan konsumsi kompresor posisi poros secara singkat dapat diposisi berikut kemudian penggolongan berdasarkan cara kompresi kompresor perpindahan positif ada kompresor ada kompresor atau kita bilang tadi dengan pendingin udara air singkat tinggal dengan tanpa pendingin udara yang tertulis integral gas engine driver paret gas engine driver kemudian kompresor putar atau rotary kompresor dengan dua tiga loop screw fan kemudian kompresor dinamik sentri bugal aliran radial dan aliran campuran kemudian kompresor radial penggolongan menurut poros ada kompresor partikal dan kompresor horizontal penggolongan menurut konstruksi pertama ada jenis terbuka motor listrik terpisah dari kompresornya kemudian jenis semi hermatik motor listrik dibuat menjadi satu rumah dengan kompresor jenis hermatik hampir sama dengan semi hermatik hanya penyambungan rumah kompresor dengan starter motor dilakukan dengan pengelasan saja bedanya pembagian lain berdasarkan tekanan masuk atau keluar perbandingan tekanan keluar terhadap tekanan masuk disebut dengan perbandingan kompresi hal ini dibedakan dengan perbandingan kompresi yang diunggungkan dalam perancangan mesin pembakar dalam internal combustion engine parameter ini menyatakan perbandingan antara volume total cylinder termasuk volume sisa atau clear volume terhadap volume sisa yang dinamakan dengan perbandingan kompresi mesin yang beroperasi dengan tekanan gas masuk dibawah tekanan atmosfer dan dikompresi menjadi tekanan atmosfer atau lebih disebut dengan pompa pakum dan pada mesin yang bersudu banyak biasa kita sebut dengan exhaustor kemudian mesin tipe jet dengan kondisi yang sama sebut dengan ejector kemudian mesin yang bersudu banyak yang hanya menahan tahanan pada aliran gas tersebut dinamakan dengan fan mesin dengan tekanan masuk mendekati tekanan atmosfer dengan membandingkan kompresi lebih kecil dari 3 dari 3 disebut dengan blower mesin yang bertekanan akhir 3 atm hingga 500 atm jadi membedakan antara kompresor fan dan blower adalah tekanan rendah dimana kompresi tekanan rendah tekanannya kecil sama dengan 25 atg kompresor tekanan 25 kecil sama dengan p kompresor tekanan untuk 100 kecil sama dengan p kompresor atau dan rotari atau putar kompresor atau kompresor menggunakan piston sedangkan gerakan putar kemudian diubah ke bali atau gerakan ke bali dan kompresor putar yang berputar dalam stator dalam bentuk silindri. Kemudian apa keunggulan dan kelemahan masing-masing jenis itu? Sentripugal keunggulannya adalah di era operasi luas, penuharan mudah, dan jadinya tinggi. Kelemahannya adalah kurang stabil pada kompresor jenis. Sedangkan tipe aksial kompresor ini adalah eksennya tinggi, kecepatan dapat tinggi. Kecepatan dapat tinggi, kapal hitung lebih besar pada ukuran yang sama. Kemudian kelemahan daripada sentripugal kurang stabil pada kompresor jenis. Sedangkan aksial kelemahannya adalah perubahan tekanan pada tingkat setiap tingkat kecil di era pemakaian sempit, tuduh mahal, dan ringgi. Kemudian apalagi keunggulan daripada positif displacement dan injektor. Keunggulannya perbandingan PD dan PS tidak dipengaruhi oleh sepat-sepat tidak efisien tinggi pada NX rendah. Kelemahannya apa? Kapasitas terbatas dan terbanding berat kapasitas tinggi. Ejektor apa? Tunggulannya. Bantuknya sederhana, tidak mahal, tidak ada bagian yang bergerak. Efisiennya rendah ke kelemahannya. Memperlukan sumber bertekanan tinggi. Sekarang masuk kalau pada kompresor sentripugal. Bagian dari kompresor sentripugal secara mendasar dikategorikan sebagai satu yang bagian diam dinamakan stationary part, sedangkan yang berputar dinamakan dengan rotating part. Bagian yang diam atau yang stationary part itu adalah rumah kompresor, nozzle sisi masuk, atau inlet nozzle, sudut pengarah di sisi mask atau inlet guide fan. Ada diafragma, ada bearing, dan ada penutup. Bagian yang berputarnya pasti adalah impeller dan poros. Proses kompresi. Proses kompresi penekanan pada kompresi sentripugal terdiri dari beberapa tahap di mana kompresi dilakukan dengan mengenakan gaya inersia pada gas. Gas memasuk kompresor melalui sebuah nozzle sisi masuk dinamakan dengan indirect nozzle. Kemudian, waktu gas melewati sederatan sudu atau impeller yang berputar, gaya tersebut ditransmisikan atau dipindahkan untuk menambah energi kinetik aliran untuk memberikan percepatan suatu pada gas. Sesudah gas melewati impeller, gas memasuki di pusar, merubah energi kinetik menjadi energi potensial. sehingga kecepatan tidak kerja disini berkurang. Dari impeller gas mengalir melewati sebuah volute atau kolektor di sisi gas terlambat lagi sebelum gas dikeluarkan melewati noder sisi keluar atau gesak atau tingkat tunggal atau masuk atau masuk ke tingkat berikutnya untuk kompresor bahwa tingkat tanya. jadi kompresor sentribugal disebut dengan mesin dinamik secara kontinu dari sudut-sudut dan seluruhannya. Bila dilihat dari jenis kompresor berdasarkan klasifikasinya oleh JSMA termasuk kompresor namik adalah turbo atau turbo dimana jenis ini dibagi menjadi dua sentribugal seperti turbo radial sudut banyak dan multi black atau multi sudut kemudian ada aliran aksil atau aksil flow perubahan energi terjadi dalam impeller dan dipuser saat melalui impeller dengan tekanan V dan kecepatan V naik pada waktu melewati dipuser kecepatan dan tekanannya kecepatannya turun tetapi tekanannya naik energi penentik berubah menjadi energi potensial disini adalah energi tekanan ini grafik hubungan efisiasi dengan kecepatan spesifik jadi untuk kesempatan spesifik yang rendah itu positif disperse untuk kecepatan spesifik sedang atau menengah adalah sentrik bugal untuk dengan NS yang lebih besar adalah aksil ini pengaruhi kecepatan spesifik pada disini kompresor karakter kompresor positif debit alirannya konsan tekanannya berperasi kalau sentrik bugal tekanannya konsan debit alirannya berperasi berarti hubungan dengan laju kapasitas karena pengaruh putaran dari impeller lintas sepeda kerja pada waktu melewati dipuser bentuk spiral dengan demikian sebelum masuk impeller pada tingkat berikutnya aliran harus diarahkan oleh saluran balik atau return channel fan kompresor aksial elemen pentingnya adalah ada nozzle sisi masuk atau inlet nozzle sudut pengarah atau pre-wheel fan sudut puter atau ring fan sudut tap starter fan sudut pembebas kolak atau the wheel fan dan keluaran di start nozzle nozzle sisi masuk untuk mengarahkan dan mempercepat aliran gas ke dalam sudut pengarah dari sudut pengarah gas akan masuk ke sudut puter yang akan menambahkan sudut pengarah menggunakan mesin di luar kondisi rancangan sedangkan sebagian besar sudut tetap di tingkat terakhir sebagai sudut bagian-bagian utama aksial kompresor 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 masuk sudut pengarah di atragma di start volute pergi bagai dorong atau teras dan mantalan rumah kompresor tersing merupakan bagian paling besar dan yang merupakan tempat kedudukan dari bagian-bagian kompresor seperti sudut pengarah di atragma dan sebagainya dimana rumah kompresor ini terbuat dari stil atau baja untuk melayani gas yang tekanan lebih dari 14 bar sampai 200 Vc temperatur lebih tinggi 25 Celsius lebih dari 25 atau 400 Fahrenheit meracin atau toxic tidak terbatas atau flammable cara membuat rumah kompresor dapat secara ruang cetak yang dibuat secara mesin dengan sambung laks atau fabricate biowelding rumah kompresor dibuat dengan cara pengelasan memiliki beberapa kumpulan yang terlain problem-problem yang dijumpai dalam pemecoran benda seperti korositas tetak penyusutan biasanya jadil pembuatannya dapat dilaksanakan dengan baik kemudian menitidak diperlukan pola kebakan maka dapat dibuat bentuk khusus seperti dikenakan kontruk kualitas dapat lebih baik pengelasan dapat dipikir secara pembunyak pembuatan kompresor dengan cara pengajian dapat layani gas bersebut rendah dan gas klorosif sebuah kantor langkah pertama pembuatan bagi tambah kompresor dari 3 elemen halaman tengah dibuat dengan 4 bagian kiri menutup kiri dan kanan dibuat disambung dengan last langkah kedua pemotongan searah serbuk mendatang di bagian pertama langkah satu dua bagian sama kemudian flank penguat dengan sebuah bagian yang membantuk saluran masuk keluar dan nozzle disambung pada bagian langkah dua dalam pergambahan rumah kompresor termasuk saluran panas yang dibuatkan sesuai dengan penggunaan ini dia satu langkah dua langkah dua untuk pengertian bagian rumah yang kesini nozzle sisi masuk fungsi untuk mempercepat alihang perida dari inlet flank ke mata impeller atau internal ais dikut dari macam-macam bentuk nozzle dapat dikelompokkan menjadi dua yang pertama adalah axial inlet atau saluran masuk axial bentuk saluran miring tapret dengan gradient semakin kecil ke arah mata internal kemudian saluran masuk volute atau volute inlet digunakan untuk kompresor bertekanan tinggi karena sering adanya pembebasan ruang kalau dibuat pemasukan axial menggunakan pelurang panjang sehingga masuk kemudian ada sudut pengarah sisi masuk sudut pengarah pada sisi masuk mengarahkan aliran ke sudut-sudu pada installer penduduk pertama sudut pengarah ini dapat accept atau dapat diatur atau adjustable diaparakma terdiri membentuk setengah dari dinding diposer dari tingkat depannya dari saluran terbalak atau krypton band atau seluruh lembal krypton channel setengah dari dinding diposer dari tingkat berikutnya di secara volute di valuan disatilikan dalam kompresor kecepatan gas saat melewati bagian-bagian dari diaparakma cukup tinggi sehingga pengerjaan akhir pada permukaan faktor disesakan menjadi faktor sangat penting kerugiannya akan mempengaruhi efisien total dari mesin kemudian ada disat volute atau kolektor untuk mengumpulkan mengarahkan gas yang keluar dari di kemudian ada penyibang gaya draw atras yang terjadi pada penyaksep tingkat banyak yang merupakan masalah penting untuk korentan kompresor dia bantuan bagian disat adalah penyimbang dengan penyaksep penyimbang dengan balancing piston bantalan terkait bahwa bantalan merupakan bagian elemen mesin yang mampu komponen elemen mesin yang mampu menumpu poros terlalu dari pada kemudian impeller impeller yang diputar oleh poros kompresor dari beberapa komponen seperti ice aliran masuk ke impeller pertama kali penutup atau cover sudut-sudut black kemudian lapir ini bisa tersebut dengan hat dan cover ini matanya atau ice yang bisa open 3D close jadi which type ini hat atau bis ini 3D impeller design producer 3D impeller kemudian diagram kecepatan aliran ini adalah kecepatan radial ini kecepatan tangencial ini untuk beta kecil dari 90 derajat untuk beta sama dengan 90 derajat untuk beta lebih besar dari 90 derajat yang beta sama dengan 90 derajat adalah hyperradial yang kecil dari 90 adalah backward rotation atau backward tipe kemudian ada power tipe untuk beta yang besar dari 90 ini hubungan kapasitas aliran dengan head ini kurva untuk beta ke 90 untuk beta besar sama dengan 90 untuk beta besar daripada jadi masih sesuai sekalian dikumpul disini sekilas kita membahas tentang kompresor sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih